Kabar terbaru terkait dengan kenaikan gaji di 2025, PNS, Pensiunan, TNI, dan Polri siap-siap. Segini anggarannya bertambah. Berikut ini kita akan mengulas terkait dengan informasi kenaikan gaji di 2025 yang santer diberitakan beberapa waktu-waktu ini. Lantas berapa kenaikannya dan berapa persen kenaikannya. Nah, gaji PNS 2025 memang diprediksi naik. Tentu sampai hari ini ada pertanyaan berapa kenaikan gaji PNS di 2025, serta dan berapa juga kenaikan gaji bagi pensiunan. Namun sebagai gambaran, di tahun 2024 lalu, kenaikan gaji PNS adalah 8 persen, sedangkan di pensiunan naik sebesar 12 persen. Terlepas berapa kenaikan pastinya, untuk di 2025, Menteri Bapenas dan Menpat RB juga tak memungkiri informasi rencana kenaikan ini. Selain itu, baru-baru ini, Kemenpan RB juga dikabarkan telah mendapat pagu anggaran sebesar Rp360 miliar yang akan digunakan untuk membuat peraturan terkait dengan kenaikan gaji PNS 2025. Dan beberapa hal-hal lainnya. Ada pun prediksi kenaikan tersebut berdasarkan anggaran total rencana belanja pegawai KL dan non-KL tahun 2025 yang naik dibanding 2024. Informasi itu terungkap dari statement pejabat terkait APBN 2025, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengumumkannya begitu dilantik nanti. Sebagai informasi, Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan tambahan anggaran besar untuk belanja pegawai Kementerian dan Lembaga dan non-Kementerian Lembaga untuk tahun 2025. Total rencana belanja pegawai Kementerian dan non-KL tahun 2025 yaitu sebesar Rp513,22 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan belanja pegawai KL dan non-KL tahun 2024 sebesar Rp460,86 triliun. Khusus untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para aparatur negara KL tahun 2025, anggaran yang disediakan sebesar Rp297,71 triliun, meningkat dari tahun 2024 yang hanya Rp285,80 triliun. Rencana kenaikan belanja pegawai KL dan non-KL itu tertuang dalam buku notak keuangan beserta RAPBN 2025. Kemudian, beberapa menteri sudah memastikan adanya kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri tahun 2025. Tentunya, pensiunan pun bersiap-siap karena biasanya kenaikan gaji PNS juga dibarengi dengan kenaikan gaji bagi pensiunan. Kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri akan diumumkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, namun belum dipastikan kapan Prabowo menyampaikan pengumuman kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri. Besar kemungkinan pengumuman tersebut akan dilakukan saat atau setelah Prabowo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Jika merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum, nomor 3 tahun 2025, tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan PEMILU tahun 2024, pelantikan atau pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pada 20 Oktober 2024. Nah, sebelumnya, Menteri Perencanaan atau Kepala Bapenas Warso Monorfa juga memastikan gaji aparatur sipil negara akan naik tahun 2025. Dia mengungkapkan, kenaikan gaji ASN akan dilakukan secara bertahap pada 2025, namun dia tidak mengungkapkan besaran anggarannya akan dialokasikan dalam APBN 2025. Sorso tidak membocorkan berapa besaran kenaikan gaji ASN maupun waktu penerapannya. Yang jelas, kenaikan gaji akan diumumkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menteri Pendegonan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas bilang, rencana penyesuaian gaji PNS memang tidak diumumkan dalam gelaran pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengatakan, ada penyesuaian anggaran untuk gaji PNS di 2025. Meski begitu, Erlangga tidak merinci berapa besaran kenaikan gaji ASN tersebut. Nah, informasi terkait rencana kenaikan gaji PNS tertuang dalam Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal KMPPKF 2025 edisi Pemutakhiran, yang mana dalam dokumen itu disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai. Nah, ada pun gaji PNS di 2024 sebelumnya sudah naik dibandingkan tahun sebelumnya. Tentunya sudah kita rasakan bagi Bapak-Ibu pensiunan pada saat ini, yang mana telah mengalami kenaikan di 2024 sejak Januari lalu. Sebagai gambaran, kalau kita lihat untuk gaji PNS golongan 1 saja sekarang sudah naik. Satu A saja sekarang nilai tertingginya bisa mencapai Rp2.522.600. Kemudian untuk satu B tertinggi bisa mencapai Rp2.670.700. Satu C tertingginya bisa mencapai Rp2.783.700. Dan satu D tertinggi bisa mencapai Rp2.900.400. Nah, untuk golongan 2 PNS ya, 2A tertinggi sekarang sudah mencapai Rp3.643.400. Kemudian kalau kita lihat lagi, untuk golongan 2 B tertinggi Rp3.797.500. 2 C tertinggi sekarang mencapai Rp3.958.200. 2 D tertinggi sekarang mencapai Rp4.125.600. Selanjutnya golongan 3 3 A tertinggi sekarang mencapai Rp4.575.200. 3 B tertinggi mencapai Rp4.768.600. 3 C tertinggi mencapai Rp4.970.500. Dan 3 D tertinggi mencapai Rp5.180.700. Selanjutnya golongan 4 Tertingginya 4 A sampai Rp5.399.900. 4 B tertinggi Rp5.628.300. 4 C tertingginya Rp5.866.400. Dan 4 D tertinggi Rp6.114.500. 4 E tertinggi mencapai Rp6.373.200. Tertinggi mencapai Rp6.700. Terima kasih.